Warung makan favorit di Bali, Babi Buling, Jandra yang berlokasi di Jalan Tengkumar No. 140, Kota Denpasar mengalami kebakaran hebat pada Minggu 21 November. Warung makan yang menjajahkan kuliner khas Bali itu ludas terbakar dan hanya bersisa puing-puing bangunan yang kosong bekas amkansi jago merah. Pemadam kebakaran dari BPPD Kota Denpasar mengerahkan unit dari seluruh pos yang ada di Kota Denpasar dibantu oleh Damkar dari Kota Denpasar. Dung Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian Amurwonegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat siang Firda. Adrian, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kebakaran tersebut hingga menghanguskan satu rumah makan? Oke, baik. Selamat siang Firda dan juga Tribun Nurse bahwa telah terjadi musibah kebakaran di salah satu warung makan atau kuliner yang hits dan juga favorit di Pulau Bali. Tepatnya berada di Jalan Tegumar, nomor 140 Kota Denpasar, yakni warung makan Bavi Kuling Chandra. Warung tersebut mengalami kebakaran pada minggu siang kemarin. Dan untuk penyebabnya, pada hari ini saya juga sempat kembali mendatangi lokasi tersebut dan tengah dilakukan, masih dilakukan penyelidikan oleh lapor kepolisian. Dan di lokasi juga tampak garis kepolisian masih terpasang di lokasi. Dan juga tadi saya juga sempat menemui pemilik dan juga pihak kepolisian yang berada di lokasi yang tengah melakukan penyelidikan. Dan untuk kronologisnya dapat saya sampaikan bahwa dugaan sementara dari adanya atau terjadinya kebakaran tersebut ialah korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik. Di mana pada saat kejadian siang kemarin, yakni warung makan tersebut sedang libur dalam rangka Hari Raya Kuningan atau umanis kuningan. Jadi memang sedang tidak ada operasional. Dan tiba-tiba api kemudian mengepul atau api menyala dari bagian dalam restoran tersebut sehingga dugaan awal untuk penyebab kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Namun ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan sebab saksi lain juga menyebutkan bahwa pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut juga tengah ada aktivitas pengelasan Baliho. Dan dari saksi tersebut juga menyampaikan bahwa pekerja pengelasan Baliho juga sempat minum kopi atau meninggalkan sekitar pukul 12 siang. Kemudian pada pukul 13 kembali melanjutkan pekerjaan. Namun si pekerja tersebut kemudian melihat nyala api dari atap atau bagian dalam warung makan tersebut. Jadi untuk dugaannya belum dapat dipastikan hingga saat ini. Namun untuk indikasi awal penyebab kebakaran tersebut bisa diduga dari hubungan pendek arus listrik, gerda. Adrian, kemudian apakah saat ini sudah diketahui ada tidaknya korban jiwa atau korban luka luka dalam peristiwa kebakaran ini? Ya, untuk terkait korban jiwa maupun luka dipastikan nihil atau tidak ada satupun korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa kebakaran ini. Karena pada saat terjadinya kebakaran pada hari minggu kemarin, warung makan tersebut sedang tidak beroperasi atau sedang libur hari raya kuningan. Adrian, apakah sudah diketahui begitu mengenai perkiraan kerugian material yang dialami oleh warung makan yang menjual makanan khas Bali ini? Oke, baik. Firda dapat sampaikan bahwa kemarin tim asesmen dari pihak BPBD Denpasar juga sudah melakukan asesmen di lokasi pasca upaya pemadaman yang dilakukan selama kurang lebih 60 menit yang dilakukan oleh pemadam kebakaran BPBD Denpasar yang mengerahkan sebanyak sekitar 7 unit pemadam kebakaran dari seluruh pos yang ada di Kota Denpasar dan juga dibantu pemadam kebakaran dari wilayah Kabupaten Badung untuk membackup upaya pemadaman karena api tersebut juga dengan cepat untuk menjalar ke bagian-bagian bangunan lainnya. Sehingga upaya dari kesigapan petugas zamkar ini sangat-sangat dibutuhkan agar membatasi lidah-lidah api agar tidak menjalar ke bagian bangunan lainnya. Pasalnya Firda di kawasan pertokohan di Jalan Tengku Umar ini memang merupakan kawasan padat pertokohan bahkan di sebelah warung makan babi guling sandra tersebut juga terdapat sebuah dealer, dealer sepeda motor yang pada waktu itu juga dalam kondisi tertutup karena dikhawatirkan api menjalar ke dealer tersebut maka pengelola dari dealer tersebut yang sedianya libur kemudian langsung berupaya berupaya buru-buru membuka pintu dari dealer tersebut dan mengeluarkan sepeda motor-sepeda motor yang dijual di dealer tersebut. Dan juga dapat kami informasikan Firda terkait kerugian material dari hasil asesmen mencapai miliaran rupiah sekitar 1 hingga 2 miliar kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Dan untuk kebakaran sendiri juga terjadi untuk kisaran kebakarannya mencapai 80% yakni meliputi di bagian warung depan hingga dapur sudah ludes terbakar dan juga sempat menjalar ke bagian gudang di lantai 2 bangunan bagian belakang sehingga dalam hal ini kebakaran terjadi sekitar 80%. Dan juga Firda dapat kami tambahkan informasi, tadi saya juga sempat menemui pemilik dari babi kuling Chandra ini yang menyampaikan bahwa meskipun terjadi musibah kebakaran warung makan yang sudah ada sejak 35 tahun yang lalu ini dan juga menjadi salah satu kuliner favorit di Bali baik untuk masyarakat domestik maupun masyarakat dari wisatawan karena juga mampu mempertahankan cita rasa yang khas ini dan dapat kami informasikan bahwa meskipun kemarin terjadi musibah kebakaran namun warung babi kuling Chandra untuk hari ini tetap buka di lokasi lain yakni di Jalan Pulau Yapen nomor 14 dan juga masih bisa melayani pemesanan makanan secara online melalui platform-platform digital online terkait makanan Firda. Berarti kerugian material akibat kebakaran ini mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah begitu Adrian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali Adrian Amurwonegora atas laporan Anda dan tadi Tribuners Adrian juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris BBBD Denpasar Ardi Ganggas. Berikut liputannya untuk Anda. Berikut liputannya adalah dan untuk saat ini sudah dapat terkendali. Begitian. Waktu kejadian ada aktivitas di rumah kanan? Memang sudah tidak ada. Saya kebetulan ketika saya merapati komasi saya langsung merapati kemari. Saat itu warung babi kuling Chandra sedang tertutup. Jadi api sedang menyala di dalam. Kami dengan satu brandir saat itu melakukan upaya pemadaman dan saat ini terus upaya terus dilakukan. Titik api awalnya laporannya? Titik api terlihat itu dari ruangan depan. Dari ruangan depan. Indikasi kami ini pasti ada arus pendek. Karena tidak ada aktivitas di dalamnya. Jadi saya suruh mempermaskannya kepada anak pemiliknya. Kalau sama sekali tidak ada aktivitas dari ini tertutup. Seperti yang saya lihat tadi. Yang di belakang itu beda bangunan dari warung? Jadi satu. Apa sih keunikannya? Saya ceritakan sedikit untuk di babi kuling Chandra ini tepatnya 35 tahun yang lalu. Di tahun 1984 Bapak mendirikan warung ini tepatnya di sebelah utara. Untuk yang warung sekarang kan di belakang. Dulu Bapak yang di pulau utara itu dengan enam meja. Ya mungkin ya karena dulu kita boleh sih belakang kecil saja ya. Dulu itu karena satu jalur di sini lah. Jalur utama untuk menuju ke daerah Udur, daerah Sanur, dan lain macam. Jadi di bandara. Jadi warung ini.